Highlight berita MotoGP 2020 hari ini akan menghadirkan informasi terkait antusiasme Rossi dan Morbidelli menyambut balapan kandang MotoGP San Marino 2020 yang akan diserbu fans Rossi yang siap menguningkan Misano. Lalu ada kabar dari Alec Rins yang optimis bakal mencatatkan hasil lebih baik pada seri MotoGP 2020 berikutnya seiring dengan meningkatnya kecepatan motor Suzuki GSX-RR. Terakhir ada kabar dari Ducati yang diprediksi bakal segera mempromosikan Francesco Bagnaia ke tim pabrikan Ducati dan mengontrak Luka Marini untuk ditempatkan di salah satu tim satelitnya. Seperti apa beritanya? Mari kita simak ulasan lengkapnya dalam video berikut ini. Pembalap tim Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, mengapresiasi balapan MotoGP 2020 yang akan digelar di sirkuit Misano dengan menghadirkan para penonton. Menurutnya, ini bisa menjadi momen besar untuk MotoGP 2020 yang telah kehilangan penggemar sejak pandemi COVID-19 berlangsung. Sebanyak 10.000 penggemar akan diterima di tribun penonton untuk bisa menyaksikan secara langsung para pembalap MotoGP beraksi. Namun begitu, Morbidelli memprediksi bahwa mayoritas penonton balapan di Misano nanti akan didominasi oleh para penggemar Valentino Rossi. Menurutnya, hal itu jelas bukan masalah besar dan justru merasa sangat senang. Sebab ia sangat mengetahui bahwa mentornya tersebut merupakan pahlawan lokal di Italia dan Misano sangat dekat dengan kampung halaman Rossi, Yannita Fulia. Akan tetapi, Morbidelli juga tetap berharap para penggemarnya bisa hadir dan menyaksikan aksinya di sirkuit Misano. Terlebih, sirkuit tersebut akan mengadakan dua balapan Yanni MotoGP San Marino pada 13 September dan Emilia Romagna pada 20 September. Saya sangat senang dan saya mengapresiasi karena kami akan melihat banyak warna kuning. Tentu saja, saya juga berharap kita akan melihat sedikit warna hijau ungkap Morbidelli mengutip dari Motor Spot Total. Sementara itu, tiket untuk balapan pertama pada 13 September 2020 telah habis terjual. Sementara untuk balapan kedua masih tersedia dan tiket-tiket untuk sesi latihan bebas juga masih tersedia. Sebelumnya, Rossi juga telah menyebut antusias gelaran dua balapan di sirkuit Misano yang akan dihadiri penonton. Ini merupakan momen yang sangat ia tunggu-tunggu setelah lima seri balapan berlangsung tidak ada para penggemar di bangku tribun. Tentu saja, tribun penonton tidak akan penuh. Tetapi, suasananya pasti akan lebih baik daripada tidak ada fans. Saya berharap ini adalah titik awal yang baik agar kami bisa kembali normal secepatnya, ucap Rossi. Anda tidak bisa membayangkan Misano tanpa fans. Wilayah kami akan membuat dua balapan dan ini adalah acara besar. Orang-orang di Tavulia dan seluruh wilayah sudah tidak sabar menunggu balapan ini, tambah Valentino Rossi. Setelah Misano, sirkuit Lemang-Perancis juga ditinjau apakah mampu menampung kehadiran penonton. Begitu juga dengan sirkuit Portimao di Portugal. Sementara, balapan di tiga sirkuit di Spanyol sudah tidak bisa diharapkan untuk adanya para penonton. Pembalap Suzuki X-Star, Alec Rins optimis menatap balapan berikutnya MotoGP San Marino 2020. Balapan seri ke-6 musim 2020 itu akan berlangsung di sirkuit Misano pada minggu 13 September mendatang. Rasa optimis Rins bertambah setelah motor Suzuki GSX-RR tampil apik di dua balapan sebelumnya yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring Austria. Menurut Alec Rins, GSX-RR menunjukkan kualitasnya dalam balapan yang akan menguntungkan motor-motor dengan horsepower besar. GSX-RR yang tidak memiliki horsepower sebesar Desmosedici atau RC-16 mampu berbicara banyak. Alec Rins dan rekan setimnya Johan Mir bahkan hampir memenangkan balapan jika memiliki lebih banyak keberuntungan. Alec Rins hampir menjadi pemenang MotoGP Austria 2020 tetapi ia terjatuh saat memimpin balapan. Sementara itu, Johan Mir juga hampir memenangkan MotoGP Styria 2020 jika tidak ada red flag akibat kecelakaan horor Maverick Finales. Mir akhirnya finish keempat dalam balapan tersebut. Menilik performa GSX-RR dalam dua balapan terakhir, Alec Rins sangat senang. Pembalap asal Spanyol itu menyatakan Suzuki telah membuat langkah besar terutama tentang perkembangan motor. Motor yang kompetitif dalam setiap balapan adalah modal besar bagi Suzuki. Suzuki dan kedua pembalapnya berpeluang untuk mengukir prestasi di MotoGP 2020. Ya, saya pasti sangat senang karena Suzuki membuat langkah besar di Austria. Tentunya kami tidak beruntung karena Johan Mir bisa saja memenangkan balapan pertamanya tetapi dengan red flag dia jadi gagal, kata Rins. Namun, kecepatan ada di sana. Saya juga memiliki sedikit nasib buruk di awal balapan kedua MotoGP Styria 2020. Meski begitu, saya cukup bahagia, tutur Alec Rins. Alec Rins dan Johan Mir berkesempatan untuk membayar dua kegagalan sebelumnya di MotoGP San Marino 2020. Luang mereka untuk meraih hasil bagus cukup besar karena sirkuit Misano menunjang GSX-RR untuk melaju lebih kencang. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, memberikan prediksinya mengenai formasi pembalap Ducati pada musim 2021 nanti. Menurutnya, para pembalap muda bakal jadi pilihan utama di tim asal Italia tersebut. Pernat yakin, Ducati akan mengikuti langkah pabrikan lain yang telah lebih dulu mempercayai rider muda. Hal tersebut dirasa tepat untuk proyek jangka panjang seperti yang dilakukan Yamaha atau KTM. Francesco Bagnaia dipercaya akan mengisi tempat di tim pabrikan. Yah, pembalap Italia itu sebelumnya kencang dilaporkan akan menggantikan posisi Andrea Dovizioso yang memutuskan untuk pergi musim depan. Negosiasi kontrak baru yang tak juga menemui titik terang membuat Dovizioso memilih untuk meninggalkan Ducati musim depan. Pabrikan Borgo Panigale pun harus bergerak cepat mencari rekan Jack Miller di tim utama. Selain Bagnaia, nama lain yang juga kemungkinan jadi incaran Ducati untuk mengisi tempat di tim utama mereka adalah Johan Zarko. Namun, Zarko diakini hanya akan jadi opsi cadangan bagi tim Ducati. Jika Bagnaia naik ke tim pabrikan, langkah apa yang akan diambil Ducati untuk tim satelit mereka? Tim Borgo Panigale sudah mengantongi beberapa nama dari rider Moto2 untuk mereka pilih naik ke kelas utama musim depan. Salah satu nama yang cukup kencang dibicarakan adalah pembalap Sky Racing VR46 Luca Marini. Ya, adik angkat Valentino Rossi itu jadi yang paling mungkin untuk menggantikan Bagnaia di tim Pramark pada MotoGP 2021 nanti. Strategi mereka telah sedikit berubah karena mereka hanya memberikan kontrak setahun pada semua rider mereka dengan opsi lanjutan satu tahun. Ini membuat Ducati tertekan dan mereka harus mengevaluasi semuanya ujar Pernat seperti dilansir dari laman GP1. Menurut saya ini strategi yang bagus karena berarti mereka memperlakukan modernisasi. Ini adalah jalan baru bagi Ducati. Dan saya rasa Jorge Lorenzo tak lagi punyakan sebalapan. Tadinya ia memang berpeluang namun kini Ducati lebih memilih para rider muda tutup Pernat. Nah itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.